Kita membersihkan pencari penumpang, terus membersihkan calur-calur yang ada di terminal Purabaya. Kita sudah berusaha maksimal ya, jadi kita berkoordinasi dengan aparat terkait yang sampai kemarin itu kita memasukkan calur ke pihak kepolisian sampai diproses secara hukum. Itu terus kedua pencari penumpang, itu yang dari kru ya, itu yang sampai maju-maju, itu kita tangkap mas, kita tangkap, kita scourcing. Dalam arti yang kita beri pelajaran, dia tidak boleh bekerja, kita setrap di dalam ruangan, tidak boleh mencari penumpang selama dari mulai pagi sampai sore, seperti itu. Dan kita mobil terus dengan terkait, seperti dari polisian, dari polsek, dari polres, itu kita mobil dengan anggota patroli kita, dengan karnisun juga, itu kita mobil. Jadi memberi pelayanan dan kenyamanan kepada para penumpang, supaya penumpang itu merasa nyaman dan aman di dalam terminal Purabaya.